Hai guys 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 welcome back to channel Ardia next up kali ini saya akan share aplikasi screen recorder yang terbaik untuk Android kamu dan tentunya tidak ada watermark Oke langsung saja guys kita lihat guys apa tuh aplikasi screen recorder nya Oke saya rekomendasi kalian untuk menggunakan dua recorder untuk screen recorder handphone Android kalian kalian bisa dapatkan di Playstore atau link yang saya tulis di deskripsi dan saya juga akan share settingan agar do record kalian berjalan dengan semestinya Oke langsung saja guys Oke ini sudah saya tampilkan do recorder langsung saja ketik guys nah ini tampilan game guys ada empat menu dari video kamera settingan settingan lanjutannya guys langsung aja guys kita Bagaimana settingnya supaya tidak ada watermark guys kayak video ini yang dibuat dengan do recorder guys tidak ada watermark guys Oke yang pertama kalian harus cek adalah resolusi video guys resolusi video haruslah 1080 atau 1080 resolusinya guys terus kualitas video otomatis aja guys udah terus ini guys rekam audio nih jika kalian tidak mau untuk menggunakan headset pakainya aja guys langsung diaktifkan guys nah lanjut ya guys nah ini setelan kontrol untuk sembunyikan jendela rekaman saat merekam ini harus diaktifkan guys supaya tidak ada jendela-jendela dari do recorder yang muncul di saat kita merekam guys Oke langsungnya kita noaktifkan kalian aja guys notifikasi pop-up setelah mengambil screenshot ini kita aktifkan guys supaya di saat kita screenshot tidak muncul tampilan notifikasinya guys nah ini juga penting guys sembunyikan tombol rekaman di halaman beranda nah ini harus diaktifkan guys supaya tidak muncul waterparknya guys Oke terus settingan setelan berikutnya guys nah ini tanda air personal untuk rekaman kita buka guys ya nah tanda air personal untuk rekaman ini tidak usah kita aktifkan guys Oke tapi bebas kalian kalau mau aktifkan setelah ini gunanya untuk menampilkan nama kalian atau teks atau gambar yang kalian mau tunculkan di saat screen oke dari ini selesai diaktifkan guys ketika sudah jadi video akan muncul teks atau gambar yang kalian inginkan guys Oke tinggal pilih aja teks atau tambah gambar Oke saya nggak butuhin guys jadi saya nonaktifkan guys Oke terus tanda air personal untuk streaming nah ini setelah kalian guys fungsinya sama kayak tadi bedanya ini untuk streaming guys secara langsung Oke terus apalagi ya udah cukup itu aja guys untuk settingannya supaya tidak ada watermark guys kalian juga bisa merekam untuk screenshot kamera perekam gif tampilan sentuhan nah ini kalian mau menampilkan sentuhan silahkan kalian aktifkan guys cara aktifkan ya sudah ada videonya guys kalian tinggal lihat videonya Oke langsung on kan saja guys di on kan saja Nah tuh klik lima kali guys untuk menampilkan Oh ops pengembangnya guys Oke untuk ops pengembang saya sudah buatkan videonya di video saya yang lain guys silahkan di tonton guys untuk aplikasi ini kalian bisa untuk digunakan untuk streaming secara langsung guys lebih anju recorder adalah itu guys bisa streaming langsung jadi aplikasi ini sangat saya rekomendasikan Oke itu saja yang bisa saya sampaikan kalau channel ini bermanfaat silahkan di subscribe guys agar kalian mendapatkan notifikasinya ketika saya upload video kalian pertama kali yang akan mendapatkan videonya dan kalian pertama yang bisa menonton guys Oke itu saja guys Salam Ardha next up selamat menikmati selamat menikmati